Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Dan kali ini kami akan membahas sebuah tema Mohon maaf karena temanya sedikit Agak absurd Kayaknya temanya adalah Bagaimana Hukum kentut Di masjid Ya oke lumayan agak absurd Tapi ini terinspirasi Karena saya melihat teman saya Setelah sholat Pernah kentut Dengan kencang ya di masjid Walaupun dia sebenarnya sedang sendiri Apakah itu diperbolehkan atau tidak ya Mari kita bahas Buku yang pertama Yang akan kami kaji Nah itu adalah buku yang ada Di depan teman-teman yaitu Syaroh Sohih al-Bukhari dari Syah Muhammad bin Sohih al-Usaimin Syah al-Usaimin ya Cetakan yang daru sunnah Di sini secara tersirat Membahas mengenai Permasalahan tadi ya Yang kentut itu Walaupun secara tidak langsung Alias tersirat itu Tepatnya di Pembahasan bab Nomor 158 Mari kita zoom terlebih dahulu ya Ada di pembahasan mengenai bab Tentang bawang putih Bawang merah Dan daun bawang yang masih mentah Hadisnya ini Nomor 853 Barang siapa yang makan tumbuhan ini Yakni bawang putih Maka janganlah ia mendekati Masjid kami Hukum memakan bawang ini Bisa dikiaskan Maksudnya dianalotikan Dengan kesamaan Alasan atau ilat ya Bisa dikiaskan juga Dengan semua yang mengeluarkan Bau busuk Seperti bau mulut Yang terdapat pada Sebagian orang ya Jadi boleh dikiaskan Dengan bau mulut Jadi Bau kentut pun Sebenarnya bisa dikiaskan Ke hukum memakan bawang Yang mengeluarkan bau Ini ada contoh yang lain Nah ini nih Sebagian orang lain Yang juga mengeluarkan Bau tak sedap Yaitu Bau dari ketiak Bau dari ketiaknya juga Yang sangat busuk Bahkan lebih busuk Dari daun bawang Dan bawang merah Untuk orang seperti ini Kami katakan juga Janganlah kamu mengerjakan Salat berjamaah Ya Karena Kamu mengganggu orang lain Oke Seperti itu Terus ada pertanyaan kan Bagaimana jika Orang itu Menyengaja ya Biar mendapatkan Keringanan untuk tidak Salat berjamaah Sudah dibahas di halaman sebelumnya Sebenarnya Disini Nah Karena itu Sengaja memakan bawang merah Sebelum sholat Agar ia tidak mendatangi Salat berjamaah Hukumnya Haram Alias berdosa Ya Jika menyengaja Agar mendapatkan uzur Tidak Salat berjamaah Sebenarnya Tema yang sama Sudah dituliskan Di dalam Salah satu buku Yaitu Al-Mausu'ah Al-Fikiyah Kuwaitiyah Lebih dikenal dengan Fikih Kuwaitiyah Yang jumlahnya ada 45 jilid Tepatnya jilid 23 Dijelaskan secara Tersurat Kalau yang ini Mari kita lihat Saya juga cukup tercengang Ternyata ada juga Yang membahas Mengenai ini Di salah satu kitab Ikhrojuri film masjid Mengeluarkan kentut di masjid Yukrohu ikhrojuri film masjid Dimekruhkan mengeluarkan kentut di masjid Wa ilam yakunu fihi ahadin li hadis Karena adanya satu hadis Innal malaikata Tata azza mimma yata azza minhu banu adam Ini hadis riwayat muslim Maksudnya Innal malaikata Sesungguhnya malaika Tata azza terganggu Mimma yata azza Dengan apa yang mengganggu Bani adam Maksudnya mengganggu manusia Dalam bentuk apapun itu Karena bentuknya Naki roh Umum Waya khruju Man yaf'alu zalid Dan hendaklah keluar Siapa yang melakukannya Kama yukrohu hadurul masjid Sebagaimana dimakruhkan Menghadiri masjid Hadiri masjid Liman akala syai'an lahuh Bagi siapa yang memakan sesuatu Ro'ihah karihah kalbasu anna'i Maksudnya Siapa yang memakan sesuatu Yang mengeluarkan Bau Yang Sama ya Karihah yang dibenci Sebagaimana Al-basul Bawang Anna'i Bawang mentah Wanah wahu Dan yang sejenisnya Jadi bisa dilihat disini Mau apapun yang mengeluarkan Bau yang sama Jadi dimakruhkan untuk Menghadiri Ke masjid Sudah didapatkan kesimpulan Insya Allah Dari poin-poin yang tadi dijelaskan mungkin ya Jadi kesimpulannya Makruh untuk Kentut di masjid Baik itu sendirian Sedang sendirian Ataupun banyakan Karena Yang jadi alasan Dimakruhkannya Karena ada malaikat yang Bau Karena merasa terganggu Dengan baunya Tanamkan dalam diri Yang disebut makruh itu Bukan hanya Tidak berdosa ya Jadi ah Karena makruh ini Jadi tidak berdosa ini Kok jangan Makruh itu artinya Yang dibenci Isi maf'ul dari karoha Karoha itu Membenci ya Jadi bagaimana kita Bisa mendapatkan Ridha Allah Juga kita banyak melakukan Sesuatu hal yang Dibenci oleh Allah Atau dibenci oleh syariat Tanamkan seperti itu Makruh jadi Kita Merasa Rugi ya Tanamkan dalam hati Kalau makruh itu adalah rugi Rugi karena kita Tidak melakukan Sesuatu hal yang Afdol Atau yang lebih utama Yang harusnya kita bisa Membaca Al-Quran Sambil memegang mushab Karena kentut Kita jadi dilarang Memegang mushab ya Jadi harus Keluar lagi Jadi tertinggal Perbuatan itu ya Oke Sekali lagi Semoga tidak ada yang Merasa terganggu Atau baper ya Karena video ini Yang merasa Aduh Sambil ini aku Pernah kentut Atau misalkan Bau kaki Jangan ya Semoga ini jadi Bahan motivasi bagi teman-teman Agar selalu Membersihkan diri Dan juga bagi teman-teman Yang merasa Temannya ada yang Seperti ini Boleh kasih tau Dengan video ini Selama teman Yang dikasih tau Tidak merasa Tersinggung Sudah didapat Kesimpulannya ya Makruh Untuk kentut di masjid Kecuali Jika Anda bisa memastikan Kentut Anda Wangi ya Oke Semoga video ini Bisa membantu Wabillahi 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati